Nah wanita ini tak sengaja ke masa lalu bertemu dengan orang yang sangat mirip dengan pacarnya yang sudah meninggal dimana dia terjebak dengan cinta sagitiga bersama sahabat sang kekasih. Sumpah baru kali ini saya nonton drama time travel yang sangat keren dan sulit ditebak dengan plot twist yang gak pasaran. Jadi halo semua penontonku yang gokila dek bagaimana kabar tak tidak sabar mitoh jadi jangan mi lama-lama guys langsung mi saja ke dramanya. Nah drama dimulai di tahun 98 di kota Noksan yang jauh dari kota Seoul. Gadis SMA bernama Minju lagi kerja sambilan di toko kaset 27 milik omnya. Sementara di luar pria bernama Ingyu diam-diam memandanginya membuat sahabatnya bernama Sihon menariknya masuk biar lebih dekat. Alasan beli kaset namun sepertinya Minju malu-malu bukan karena Ingyu tapi karena Sihon. Apalagi Sihon menanggurnya karena tahu Minju teman kelas mereka. Padahal jarang yang tahu itu karena Minju sangatlah pendiam dan selalu menyendiri. Hanya saja Sihon lagi nyari kaset Sojiwon yang sangat terkenal saat itu. Tapi Minju bohong kalau kasetnya sudah habis agar Sihon meninggalkan nomor HPnya. Namun Sihon marah menulis nomor HP Ingyu biar sahabatnya ini yang ngambil dan bisa lebih dekat dengan Minju nanti. Ya Ingyu suka kepada Minju tapi Minju sukanya kepada Sihon dan cinta segitiga tak beraturan pun dimulai. Nah di kota Seoul tahun 2023 meskipun wajahnya sama dengan Minju tapi wanita modis ini bernama Jun'i. Berbeda dengan Minju Jun'i orangnya ceplas-ceplos dan pandai bergaul bahkan karirnya sangat bagus. Tapi meskipun cari di depan teman-tamannya ia sebenarnya menyimpan kesedihan mandalam karena pacarnya bernama Yongjun meninggal dalam kecelakaan pesawat setahun yang lalu. Ya wajah Yongjun sangatlah mirip dengan Sihon di tahun 98 di mana Jun'i teringat pertemuan mereka yang bertengkar hebat. Ya karena ingin ngejar karir tahun lalu Jun'i pamit buat berangkat ke Amerika selama setahun. Padahal mereka sudah janji untuk tak saling meninggalkan satu sama lain. Sehingga Yongjun yang kerjanya sebagai desainer furniture berniat rehat kerja setahun dan ikut ke Amerika juga. Karena ia sama sekali tak bisa hidup tanpa Jun'i. Namun Jun'i malah marah dan menolak sehingga keputusannya itu menjadi hal yang paling ia sesali. Namun sekarang saat ingin pulang kakak Yongjun berkata. Jelas dong Jun'i bingung karena Yongjun tak pernah memberikan cincin apapun sebelum ia ke Amerika. Ia pun segera pulang sambil mengingat saat Yongjun memberi kado ulta di pertemuan terakhir. Meskipun mereka habis bertengkar hebat. Yongjun sih meminta agar Jun'i memeriksa kotak itu secara teliti. Tapi Jun'i malah membahas masalah kepergiannya. Memohon agar Yongjun tetap kerja di Korea dan tak menyusulnya. Karena sebagai pasangan yang akan nikah nih. Mereka harus tetap kerja demi bisa ngumpulin banyak duit dan hidup bahagia setelah pernikahannya nanti. Namun Yongjun tak setuju. Karena baginya kebahagiaan tak hanya dinilai dari uang. Jadinya mereka bertengkar hebat. Dan Jun'i tetap memilih ke Amerika sendirian. Namun sekarang saat memeriksa ulang kotak ultahnya. Jun'i baru nyadar kalau ada cincin tersembunyi di dalam sana. Membuatnya menangis sejadi-jadinya. Andaikan ia memeriksanya saat itu. Mungkin ia tak berangkat ke Amerika. Dan Yongjun tak menyusulnya. Dimana pesawat yang ditumpangi Yongjun kecelakaan. Membuatnya pergi untuk selamanya. Nah kembali ke tahun 98. Dimana Xion selalu berusaha membuat Minjuh dekat dengan sahabatnya. Hanya saja Minjuh tak peduli dengan Ingyu. Karena dalam pandangannya ia hanya ingin bersama Xion. Nah di tahun 2023. Dalam perjalanan ke kantor. Jun'i benar-benar tak bisa move on. Apalagi melihat berita yang membahas masalah kecelakaan pesawat setahun lalu itu. Menariknya di tempat berbeda. Terlihat pria gondrong pakai tongkat. Memperhatikan berita tersebut. Nah karena hari ini adalah Ulta Jun'i. Ia teringat lagi dengan cintanya. Karena selama mereka pacaran. Yongjun tak pernah sekalipun melewatkan hari Ulta-nya. Anehnya sekarang ia tiba-tiba menerima bunga. Sebagai hadiah Ulta dari seorang pria. Sehingga ia segera mengejarnya. Dan hanya bisa melihat rambut gondrongnya. Nah saat pulang sahabat Yongjun menelpon. Sehingga ia segera ke studio tempat dimana Yongjun dulu kerja. Yah Changyon hanya ingin memberikan semua benda peninggalan Yongjun. Salah satunya lukisan ini. Membuatnya teringat saat pacaran dulu. Dimana ia bertanya siapa gadis SMA di lukisan itu. Tapi... Jelas dong ia cemburu. Jangan-jangan itu cinta pertama Yongjun. Yang malah ketawa ke TV ini. Dan sampai sekarang Jun'i tak pernah tahu siapa gadis SMA itu. Nah buat ngelampiasin seluruh kesadihannya. Ia selalu curhat dengan ngirim chat di nomor Yongjun. Meskipun tak aktif lagi. Namun tiba-tiba ia menerima DM berupa foto pria yang sangat mirip dengan Yongjun. Jelas dong ia penasaran. Mengajak pengirimnya bertemu. Tapi si Gonrong sok misterius yang mengirimnya tidak membalasnya. Nah sebelum itu kita kembali ke tahun 98. Di kehidupan Minju yang pendiam. Bahkan adiknya bernama Dohun tidak menghargainya. Sudah dibangunin tapi tak bangun-bangun. Begitupun ibunya yang tak peduli. Tapi saat makan si Dohun malah marah karena tak dibangunin. Pokoknya Minju tak dianggap. Dan satu-satunya yang membuatnya semangat adalah bisa melihat si Hon di sekolah. Masalahnya gadis bernama Dayon juga suka kepada si Hon. Cemburu karena si Hon sangat akrab dengan Minju. Namun temannya kita panggil saja Bagong mulai meledek Minju. Jadinya Ingyu marah dan hampir gelut. Hanya saja si Bagong menolak. Toh Ingyu hanyalah disabilitas yang tak pantas diajak gelut. Ya sebenarnya Ingyu ada gangguan pendengaran. Dan si Hon yang tak suka temannya di ledek menghajar si Bagong. Mengingatkan agar si Bagong tak mengganggu Ingyu dan Minju lagi. Kembali ke masa sekarang. Wati akhirnya menemukan kalau pemilik toko kaset 27 di foto aneh tersebut adalah pemilik kafe 27 yang tak jauh dari sana. Sementara di tahun 98 si Hon lagi-lagi alasan pulang cepat agar sahabatnya bisa PDKT. Ingyu pun menunjukkan alat bantu dengarnya sambil bercerita tentang gangguan pendengaran yang selalu menjadi bahan ledekan teman-temannya. Membuat masa kecilnya sangat kesepian. Hingga suatu hari si Hon muncul. Sihon bahkan memberi kelereng kesayangannya minjamin alat tersebut. Ya sejak saat itu mereka sahabatan dimana Sihon selalu melindunginya dari bulian anak-anak lain. Dan karena Minju tak masalah dengan kekurangan tersebut. Ia sudah menganggap Minju sebagai sahabatnya. Di masa sekarang mereka ke kafe 27 tapi malah tutup. Namun saat ingin naik kereta Jun'i tak sengaja melihat si Gondrong yang sangat mirip dengan Yongjun. Jelas dong ia mengejarnya tapi tak menemukannya. Membuatnya berfikir kalau jangan-jangan itu hayalannya doang. Padahal mah si Gondrong benar-benar nyata. Dan Jun'i yang sampai rumah hanya bisa nangis-nangis. Mengapa hidupnya jadi semendarita ini? Di tahun 98 Minju tak sengaja melihat pertengkaran orang tuanya yang ingin pisah gara-gara ekonomi. Namun mereka malah memperdapatkan masalah hak asus si Dohun. Membuat Minju marah mengapa dirinya tak pernah dianggap. Padahalkan dia anak mereka juga. Apalagi selama ini orang tuanya memang lebih sayang kepada Dohun. Ia pun nangis di taman dan Sihon yang kebetulan lewat menghampirinya. Bertanya apa yang terjadi. Tapi karena Minju tak mau cerita. Ia pun membocorkan salah satu rahasianya. Kalau saat penaikan kelas. Ia akan pindah ke Amerika. Dengan begitu Minju pun bercerita tentang dirinya yang dianaktirikan. Bahkan saat ulang tahun pun tak pernah dirayakan. Sehingga Sihon berusaha menghiburnya. Tapi ngomong-ngomong soal kepindahannya ke Amerika itu. Minju tak boleh ngebocorin kepada Ingyu. Karena ia tak mau Ingyu sedih. Setidaknya sampai keberangkatannya nanti. Yah ia khawatir. Karena Ingyu adalah orang yang sulit mendapatkan teman. Jadi saat ia pergi nanti. Ia berharap. Agar Minju selalu menjadi sahabat Ingyu. Singkatnya Minju sangat senang. Akhirnya bisa dekat dengan Sihon. Ingin memberikan kaset pesanan Sihon secara diam-diam. Namun ketampanan Sihon di sekolah membuatnya minder. Apalagi cewek-cewek yang suka kepada Sihon. Sangat banyak dan cantik-cantik. Ia sih dapat kesempatan. Tapi kan Ingyu selalu saja ada di sana. Sehingga ia tak jadi memberikan kaset itu. Nah di masa sekarang Juni tiba-tiba menerima paket. Tapi belum sempat membukanya. Karena harus ke KV27. Namun saat di sana. Minju. Jelas dong ia bingung. Bertanya apakah Minju yang dimaksud. Adalah gadis di foto tersebut. Yah dialah pemilik KV27. Kita panggil saja Om Udin. Bercerita kalau dialah yang memotret foto tersebut. Saat ponakannya si Minju. Kerja di toko kasetnya. Tapi saat Juni meminta nomor HP Minju. Nah lanjut di tahun 98. Mereka merayakan Ulta Minju. Agar Minju merasa tak sendiri lagi. Sambil memberikan pemutar kaset sebagai hadiahnya. Hanya saja Ingyu sadar dengan tatapan Minju. Yang selalu ngeliat Sion. Memilih pamit aja. Alasan ngurus sesuatu. Jadinya Sion mengantar Minju pulang. Dan Minju yang terlanjur bahagia. Akhirnya bisa memberikan kaset itu sebagai hadiah. Berterima kasih karena telah merayakan ultahnya. Namun Sion ngaku kalau semua ini disiapkan Ingyu. Biar Minju sukanya kepada sahabatnya. Tapi Minju tak peduli dan malah mengungkapkan cintanya. Berharap suatu hari nanti Sion dapat menyukainya. Namun. Ya bukan karena Ingyu. Tapi Sion memang menganggap Minju sebagai sahabat. Tidak lebih. Membuat Minju nangis-nangis. Nah mereka pun bingung mendengar cerita Om Udin. Kalau Minju meninggal di tahun 98. Tak lama setelah foto itu diambil. Dan jika dihitung-hitung nih. Di tahun 98. Jun I dan Yong Jun masih kelas 4 SD. Jadi mustahil anak SMA itu adalah Yong Jun. Nah beralih ke Minju. Yang sakit hati ditolak. Tapi malah melihat rumahnya berantakan. Dan tak ada siapa-siapa di sana. Segera menghubungi Om Udin. Takutnya ibunya kabur bersama Dohun. Ia pun segera keluar mencarinya. Tapi malah ketabrak. Sementara Jun I membuka paketnya tadi. Yang ternyata berisi pemutar kaset. Lengkap dengan kaset di tahun 98 itu. Ia pun memutarnya. Membuatnya teringat lagi dengan cintanya. Karena memang lirik lagunya tentang kisah seseorang. Yang ditinggalkan kekasihnya. Namun hal yang aneh terjadi. Ia tiba-tiba terhubung dengan semua ingatan Minju. Dan akhirnya terbangun di tubuh Minju di tahun 98. Jelas dong Sihon bingung. Mengapa Minju memanggilnya dengan nama Yongjun. Nah Minju sendiri bingung. Mengapa ia ada dalam sebuah terowongan gelap. Yang dilengkapi dengan layar. Dimana ia bisa melihat apa yang dilihat tubuhnya. Yah Jun I yang mengambil alih tubuhnya. Membuatnya berada di dunia lain. Hanya bisa ngawasin apa yang terjadi. Tanpa bisa apa-apa. Sementara di dunia nyata. Ingyu yang masuk. Membuat Minju bingung. Mengapa dua pria ini sama persis dengan di foto itu. Apalagi dirinya dipanggil dengan nama Minju. Tapi tiba-tiba semua ingatan Minju terekam di kepalanya. Membuatnya berfikir. Jangan-jangan dirinya memang Minju. Dan apa yang dialaminya sebagai Jun I adalah mimpi. Bercerita kalau ia ditabrak mobil. Kesel mengapa ibunya tak ada di sana. Yah ibunya malah pulang masak buat Dohun yang sibuk nge-game. Om Udin si menanggurnya. Tapi Minju tiba-tiba datang marah-marah. Bahkan menggeplak si Dohun. Jelas dong mereka semua bingung. Minju yang biasanya pendiam dan tak ngelawan. Kok bisa segokil ini. Tapi Minju tiba-tiba pusing. Menyuruh Sihon membawanya kembali. Nah setelah diperiksa. Dokter juga bingung. Karena tak ada masalah dengan otaknya. Apalagi Minju ngakunya kecelakaan. Padahal yang terjadi. Minju diserang seseorang. Sihon sendiri berusaha ngejelasin pelukan tadi. Tapi Inju justru mempermasalahkan. Kenapa Sihon menolak Minju sekasar itu. Yah rupanya saat ditolak tersebut. Inju menyaksikan semuanya. Marah andekan Sihon tak kasar. Mungkin Minju akan meminta bantuan mereka. Sehingga tak diserang orang lain. Singkatnya ia pulang. Dan hal yang pertama dilakukannya. Menetap tajam adik menyingkilkannya ini. Ia pun masuk ke kamar. Memperiksa semuanya. Termasuk diarinya yang sangat kelang. Selalu hidup sendiri. Tapi bahagia ketika bisa melihat Sihon. Bingung mengapa hidupnya semenyadikan ini. Tak berapa lama polisi datang. Membuatnya tambah bingung. Karena yang diingatannya. Hanyalah mobil yang hampir menabraknya. Tak tahu tentang orang yang memukulnya. Malamnya Sihon mengajaknya ngobrol. Minta maaf. Karena sudah kasar menolaknya kemarin. Tapi ia tak peduli. Membuat Sihon terbingung-bingung. Mengapa Minjoo tiba-tiba cerewet. Apa jangan-jangan. Palanya kena pukul kemarin. Membuatnya sengklek. Sehingga Minjoo mulai bercerita. Kalau ia juga tak bisa percaya. Karena saat terbaring di rumah sakit. Ia mimpi. Tapi rasa-rasanya. Mimpi itu sangatlah nyata. Dimana dirinya. Hidup sebagai Juni. Pacaran dengan pria bernama Yongjun. Yang mirip dengan Sihon. Dimana mereka bertemu di kampus. Yah Yongjun selalu ada di sisinya. Saat dibutuhkan. Seolah-olah Yongjun sudah lama mengenalnya. Sehingga ia menerima cintanya. Bahkan tinggal serumah. Berjanji akan nikah. Namun Yongjun meninggal kecelakaan pesawat. Saat menyusulnya ke Amerika. Membuatnya sangat sedih. Dan akhirnya terbangun. Di rumah sakit. Tapi. Ya mana ada orang normal. Yang percaya cerita seperti itu. Membuat Minjoo jengkel. Jadinya mereka debat panjang lebar. Hanya saja. Perubahan drastis Minjoo. Membuat Sihon mulai tertarik. Memutar kaset tersebut. Sambil mengingat. Mengapa saat ia dipeluk. Ia sangat deg-degan. Apalagi saat mendengar cerita itu. Padahal sebelumnya. Ia tak pernah merasakan itu. Saat berhadapan dengan Minjoo. Besoknya Minjoo marah. Karena adiknya tak bangun-bangun. Dengan suara weker sekencang itu. Tapi ia tak peduli. Memilih makan aja. Tak berapa lama. Adiknya marah-marah. Seperti sebelumnya. Karena tak dibangunkan. Tapi kali ini. Minjoo marah balik. Membuat adiknya. Mulai ketakutan. Segera ngelapor. Tapi ibunya tak menggubris. Lagian. Ia sudah sadar. Kalau selama ini. Ia memang menganaktirikan Minjoo. Sementara Injoo. Yang hidup bersama neneknya. Makan bersama. Tapi neneknya bingung. Karena alat pendengar Injoo. Tak tahu kemana. Singkatnya. Sepulang sekolah. Mereka mengajak Minjoo ke luar. Untuk mengusut kasus pemukulan Minjoo. Datang ke lokasi. Dimana Minjoo merasa ditabrak. Setelah itu. Mereka membawanya. Ke tempat dimana Minjoo ditemukan. Yang lumayan jauh. Dari tempat pertama. Hanya saja. Minjoo yang memanggil Sion. Dengan nama Yongjun. Membuat Sion keceplosan. Jadinya. Injoo penasaran. Sehingga saat pulang. Ia bertanya. Dan Minjoo. Akhirnya cerita. Tentang mimpi panjangnya. Sebagai Juni. Yang jatuh cinta. Kepada Yongjun. Masalahnya. Injoo cemburu. Tiba-tiba mengungkapin cinta. Yang sudah lama dipendamnya. Yah. Ia memang selalu memperhatikan Minjoo. Yang menyendiri. Dan karena kebiasaannya membaca gerakan mulut. Ia bisa tahu. Apa yang Minjoo curahkan. Meskipun dari jauh. Dan sebagai orang yang pernah hidup dalam kesapian. Ia sangat ingin. Menjadi pria. Yang paling mengerti Minjoo. Jadi saat memperayakan ultaminjoo malam itu. Ia memilih pergi. Karena takut. Jika Minjoo. Lebih suka kepada Sion. Tapi setelah kecelakaan. Ia akhirnya menyesal. Harusnya. Ia selalu ada di samping Minjoo. Meskipun Minjoo. Mencintai sahabatnya. Jadi sekarang. Minjoo. Tak perlu menjawabnya. Setidaknya. Sudah tahu. Kalau ia akan selalu ada di sisinya. Nah. Mendengar ungkapan cinta Injoo tadi. Ia merasa aneh. Karena rasa-rasanya. Ungkapan tersebut. Untuk orang lain. Meskipun begitu. Situasi kembali normal. Dan ia mulai bersekolah. Senang melihat mereka selalu ada untuknya. Tak sadar. Dengan Minjoo asli. Yang memperhatikan. Semua yang dilihatnya. Nah. Suatu hari. Sion yang jahil. Memakai kamera Om Udin. Jadinya. Ia digeplak. Dan saat itulah. Foto bertiga itu dibuat. Yah. Kehidupan yang berjalan seperti biasanya itu. Membuat Minjoo mulai lupa dengan mimpinya sebagai Jun'i. Hanya saja setiap melihat Sion. Ia selalu teringat dengan Yongjun di mimpinya. Sementara Sion tak sadar. Kalau cintanya kepada Minjoo mulai bertumbuh. Namun suatu ketika. Saat Minjoo tertidur. Om Udin membangunkannya. Karena polisi datang. Bertanya masalah alat pendengar. Yang ditemukan di TKP. Saat Minjoo dipukul. Seketika ia tersadar. Kalau itu milik Injoo. Dan akhirnya teringat. Kalau saat hampir ditabrak. Seseorang memang menyelamatkannya. Tapi ia malah hampir di parkeos. Segera kabur. Tapi kepalanya ditimpuk pakai kayu. Membuatnya pingsan. Namun. Jun'i. Jun'i. Jelas dong. Ia bingung. Mengapa tiba-tiba. Kembali ke mimpinya. Sebagai Jun'i. Atau jangan-jangan. Inilah yang nyata. Dan kehidupannya sebagai Minjoo. Adalah mimpi. Tapi si Gonrong. Ada di sana. Memandanginya. Dari jauh. Nah sesampainya di rumah. Ia yang pusing. Sangat terkejut. Karena pesannya kepada Yongjun. Akhirnya dirit. Artinya. Nomor Yongjun. Sudah aktif. Segera menghubunginya. Jadi si Gonrong inilah yang memegang HP Yongjun. Tak tahan membaca semua curhatan Jun'i. Sehingga saat Jun'i nelpon. Ia pun mengangkatnya. Meskipun tak bicara. Setidaknya. Ia bisa mendengar suara Jun'i. Ya entah si Gonrong ini Yongjun. Atau Sihon. Tapi ia tinggal di rumah Om Udin. Curhat. Kalau ia melihat Jun'i tadi. Secara diam-diam. Ya. Dia ada di belakang. Saat Jun'i mendengar lagu itu. Membuatnya tak tahan lagi. Sehingga mengaktifkan HP Yongjun. Dan membaca semua curhatan itu. Hanya saja. Ia tak bisa muncul di hadapannya. Seolah-olah memberikan pemutar kaset itu. Agar Jun'i bisa kembali ke tahun 98. Karena sebuah rencana. Besoknya. Ia pun meminta si hacker. Membantunya. Mencari tahu lokasi HP Yongjun. Yang ternyata. Berada di Cafe 27. Anehnya. Data tagihan HP Yongjun. Dibayar oleh pria bernama Sihon. Karena itu. Mereka pun kesana. Tapi sampai kafenya tutup. Om Udin tak kunjun datang. Padahal mah. Si Gonrong. Sejak tadi melihatnya. Tapi tak boleh menemuinya. Jun'i pun ke studio. Hanya untuk melihat kursi. Yang dibuat Yongjun dulu. Teringat saat itu. Ia bertanya. Mengapa Yongjun. Ingin jadi desainer furniture. Lalu. Jun'i sih tertawa. Ada ya. Teman yang beri nasihat seperti itu. Namun sekarang. Kenangan tersebut. Sangatlah berharga. Chang'i pun berkata. Kalau Jun'i bisa mengambil semua barang. Yang dibuat Yongjun. Termasuk kursi tersebut. Tapi tujuan Jun'i kesana. Buat curhat. Mengenai mimpi anehnya. Yang melihat anak SMA. Sangat mirip dengan Yongjun. Membuatnya bingung. Karena mimpi itu. Sangatlah nyata. Singkatnya. Ia akhirnya bertemu Om Udin. Bertanya. Tentang Sihon. Yang memakai HP Yongjun. Dan terlacak di cafe tersebut. Ia juga bercerita. Tentang mimpi anehnya. Yang hidup sebagai Minju. Sehingga Om Udin. Akhirnya ngomong. Kalau dulu. Minju juga pernah bercerita. Mimpi anehnya. Mimpi anehnya. Mimpi anehnya juga. Mimpi anehnya juga. Han Jun'i. Ya saat itu. Om Udin mengira ponakannya sengkelek. Setelah palanya kena pukul. Tapi saat bertemu Jun'i kemarin. Ia teringat lagi. Dengan perkataan Minju tersebut. Memberikan sebuah paket. Yang mungkin. Bisa jadi petunjuk. Namun betapa terkejutnya Jun'i. Saat membukanya. Karena paket itu. Berisi diari. Yang ia tulis. Dalam mimpinya itu. Artinya dirinya sebagai Minju di tahun 98. Bukanlah mimpi. Dan yang menarik adalah. Di akhir diari. Ada tulisan. Kalau Sihon adalah Yong Jun. Jelas dong. Ia tambah bingung. Ingin segera ke tahun 98. Mencoba pemutar kaset tersebut. Dan benar saja. Ia kembali. Tepat saat Om Udin membangunkannya. Begitupun polisi yang datang. Membuatnya sadar. Kalau ini memang nyata. Dan dirinya lah. Yang masuk ke badan. Minju. Segera pergi mencari Sihon. Sambil mengingatkan hangannya dulu. Dimana Yongjun ngomong. Kalau sangat ingin menemui dirinya. Di masa lalu. Dan berkata. Begitupun Jun'i. Yang berjanji. Akan selalu menemukan Yongjun. Dan mencintainya. Namun di tahun 98. Saat ia sebagai Minju. Ingin ngungkapin itu. Sihon. Malah memuji cewek K-pop. Yang cantik. Membuatnya sangat jengkel. Sudah susah payah kembali ke tahun 98. Tapi pria itu. Malah muji cewek lain. Namun iya. Tiba-tiba teringat. Kalau di tahun 98. Bukannya Yongjun masih kelas 4 SD. Artinya. Sihon. Tak mungkin Yongjun. Meskipun wajahnya mirip. Ia pun memeriksa diarinya. Yang lembaran terakhir. Masih kosong. Tapi mengapa. Nantinya. Minju menulis. Kalau Sihon. Adalah Yongjun. Bukannya kata Om Udin. Di masa depan. Minju. Meninggal di Oktober. Tahun 98. Yang tinggal beberapa bulan lagi. Jadi tak mungkin rasanya. Minju bertemu Yongjun. Di tahun ini. Yang masih SD. Membuatnya pusing. Begitupun Om Udin. Yang kebingungan. Mengapapun akannya ini. Tambah sengklek. Di lain sisi. Sihon. Yang sambilan di warung nenek Inju. Bercerita. Kalau sepertinya. Tadi Minju nangis. Senggak Inju mulai jujur. Kalau ia tak mau. Jika Sihon dekat-dekat dengan Minju. Toh dirinya akan berusaha. Menjadi satu-satunya orang. Tempat Minju bersandar. Sihon sih setuju. Tapi entah mengapa. Ia jadi sedih. Dengan begitu. Inju mengantar Minju pulang. Sementara Sihon sangat kesel. Mengapa ia sakit. Setelah membiarkan Inju tadi. Apalagi saat melihat Minju nangis. Mengapa hatinya. Juga sangat pedih. Sedangkan Juni. Panik sendiri. Karena tak tahu cara pulang. Ketahun 2023. Alhasil. Ia memutar musik itu semalaman. Tapi tak pulang-pulang. Bahkan tak pergi sekolah. Karena belum tidur. Sementara di sekolah. Inju mulai menunjukkan. Ketidaksukaannya. Kepada Sihon. Jadinya. Mereka hampir gelut. Begitupun saat pulang. Sihon yang kesel. Terang-terangan ingin ke rumah Minju. Nah Minju mulai uring-uringan. Sudah ratusan kali mendengar lagu itu. Tapi ia tetap terjebak di sana. Tiba-tiba Sihon mengajaknya jalan. Ke puncak bukit. Bertanya. Kenapa kemarin Minju nangis. Jelas dong. Minju kesel. Sudah jauh-jauh kesana. Hanya untuk nanya gituan. Padahal kan. Ia ngantuk. Sihon si cerita panjang lebar. Tentang alasannya. Tapi Minju malah ketiduran. Jadinya. Ia bisa menatap wajahnya. Sadar. Kalau ia memang mencintai Minju. Yang sekarang. Minju yang ceria. Tak seperti sebelumnya. Namun saat ia ketiduran. Juni sebagai Minju. Malah terbangun. Memandangi wajah. Yang sangat dicintainya. Sialnya. Sihon terbangun. Jadilah mata mereka bertemu. Layaknya. Orang yang saling merindukan. Ya tatapan yang saling bertemu itu. Membuat mereka salah tingkah. Sedangkan Inju diperiksa polisi. Terkait alat pendengarnya. Yang ditemukan di lokasi penyerangan Minju. Masalahnya. Inju terekam CCTV. Di sekitaran rumah Minju. Sebelum kejadian. Dan ia tak bisa ngejelasin alasannya. Sehingga ia dijadikan tersangka. Tapi belum ditangkap. Sementara Juni sebagai Minju. Tak bisa melupakan kejadian soal. Romantis tadi. Hanya saja. Ia tak boleh bersantai. Toh tujuannya ke tahun itu. Untuk mencari tahu. Arti diari tersebut. Apalagi berdasarkan keterangan Om Udin. Di masa depan. Minju. Tiga bulan lagi meninggal. Alhasil. Ia bertanya kepada Om Udin. Yang jelas saja bingung. Mengira punakannya. Benar-benar. Tersangklet. Membuat Minju pusing. Bagaimana ya? Agar Om Udin percaya cerita. Bahwa dirinya. Adalah Juni. Dari masa depan. Yang masuk ke tubuh Minju. Besoknya. Sion stres sendiri. Kok bisa ia jatuh cinta kepada Minjoo yang sudah ditolaknya. Namun saat di sekolah ia kesel ngeliat Bagong lagi-lagi mengganggu Ingyu. Yah Bagong meledek masalah Ingyu yang dijadikan tersangka. Dan Sion yang baru tahu itu sangat terkejut. Apalagi Ingyu dilarang ke sekolah untuk sementara agar wartawan tidak berdatangan. Sion pun tak tinggal diam segera menyeret Minjoo buat menenangkan si Ingyu. Juni sebagai Minjoo sih percaya kalau bukan Ingyu yang menyerangnya. Apalagi teringat kenangan Minjoo saat mendengar cerita Ingyu waktu itu. Segera mengajaknya ke kantor polisi. Terpaksa bohong kalau alat pendengar itu ada di sakunya. Sehingga jatuh waktu dipukul. Dengan begitu Ingyu tak jadi tersangka lagi membuat hubungan mereka kembali membaik. Tapi saat makan Jelas dong Juni sebagai Minjoo terkejut. Karena kata-kata itu sama persis dengan apa yang dikatakan Yongjoon di masa depan. Ia pun ngetes dengan jokes bapak-bapak tapi Sion tak bisa menjawab bahkan meledek. Kalau jokes itu tidak lucu membuat Juni terdiam. Karena jokes bapak-bapak itu ia dengar dari Yongjoon di masa depan. Artinya Sion bukanlah Yongjoon yang ia cari-cari. Padahal saat di rumah Sion malah tertawa mengingat jokes tersebut. Singkatnya Juni sebagai Minjoo masih berusaha ngeyakinin Om Udin tentang cerita kokilnya. Membuat Om Udin nyerah tapi masih bingung. Karena jika Juni merabut tubuh Minjoo lalu dimana Minjoo sekarang? Sehingga Juni sih mendengarnya tapi tak nge kalau itu suara Minjoo. Ngomong kalau hal tersebut tak penting. Toh tujuannya sekarang ingin kembali ke masa depan agar Minjoo yang asli kembali ke tubuhnya. Jadi Om Udin harus membantunya. Hal hasil meskipun tak percaya Om Udin tetap setuju dengan satu syarat Juni harus belajar gian biarpun akannya Minjoo bisa lanjut kuliah. Jadinya mereka pun bekerja sama walaupun Om Udin tidak percaya. Nah Minjoo pun benar-benar fokus belajar namun lupa kalau meskipun ia sudah S1 tapi kan matematika selalu jadi ilmu yang membuatnya tersesat sehingga nilainya tetap burik. Nah Porsani pun tiba dimana Dayon berusaha PDKT kepada Sion namun tiba-tiba siswa laki heboh karena basket wanita kelasnya membalikkan keadaan. Jelas dong mereka segera ke sana terbingung-bingung mengapa Minjoo yang dulunya pendiam sangat jago main basket namun melihat pria menyemangati Minjoo Sion jelas cemburu membuat Dayon semakin iri dengki seperti tetangga kalau kita habis beli TV namun mereka tak sadar dengan seorang pria yang mengawasi Minjoo sejak tadi. Nah mereka pun mulai menginterogasi Minjoo dengan tatapan penuh curiga apa jangan-jangan selama ini Minjoo sengaja jadi pendiam ya daripada cerita tentang masa depan yang tak mungkin dipercaya kedua orang ini ia terpaksa alasan kalau perubahan sikapnya itu buat mancing pelakunya karena dalam ingatannya tuh pelaku tersebut memakai seragam sekolah mereka namun tiba-tiba ia tersadar jangan-jangan pelaku itulah yang menyebabkan Minjoo nantinya meninggal. Memang sih pelaku sok misterius itu tak berhenti ngawasin Minjoo bahkan saat pembagian foto porseni si pelaku diam-diam mengambil foto Minjoo nah karena kehebatannya kemarin para cowok-cowok mulai ngefans dengannya membuat Sihon cemburu buta Junishi sadar dan malah sengaja mancing-mancing sambil bercerita tentang pria idamannya yang selalu memperhatikannya diam-diam sok cuek tapi bucin nah suatu ketika Sihon tak sengaja ngeliat bocah teka yang merengek dibeliin cemilan tapi neneknya ngelarang sehingga ia memberikannya diam-diam membuat bocah ini jadi kagum singkatnya hasil ujian pun keluar dimana Juni pasrah dengan peringkat 131 nya namun melihat yang teratas ia jelas terkejut Ingyu sih wajar peringkat 1 tapi Sihon yang tak pernah belajar itu kok bisa peringkat 5 dan demi janjinya kepada Om Udin ia meminta Ingyu ngajarin matematika membuat si kunyuk ini cemburu yah karena uring-uringan dan karena tak suka belajar rutin seperti Ingyu ia terpaksa cari hiburan sendiri main game bot pinggir jalan secara kebetulan anak SMP-nya robot anak SD bahkan memarahinya tapi Sihon tidak membiarkannya membela bocah SD yang ternyata bocah yang dibeliin cemilan kemarin alhasil mereka main bersama dimana bocah ini berterima kasih dan semakin jatuh cinta meminta opa tampannya ini mengingat namanya ya dialah Juni yang masih bocah tapi Sihon tak sadar dengan namanya namun malamnya Juni tak sadar dengan pria misterius yang selalu mengawasinya nah suatu hari saat mereka mau pulang bersama Sihon lupa kunci motornya tak sengaja tak berakan dengan seseorang dengan gambar kupu-kupu yang aneh yah kalau kalian memperhatikan dramanya baik-baik pasti nyadar dengan wajah pria ini karena dialah orang yang selalu menguntir Minju nah karena bosan melihat mereka belajar Sihon pulang sendiri sementara Ingyu senang melihat Meong di luar sana teringat saat dulu dimana Minju sangat suka memberi makan kucing dan sekarang ia ngajak Minju melihat Meong itu tapi jelas dong ia bingung mulai nyadar kalau di depannya bukanlah Minju yang dulu mencoba mengutarakannya membuat Juni terdiam berjanji kalau Ingyu tak lama lagi akan melihat Minju yang dulu singkatnya saat makan bersama Juni sebagai Minju akhirnya bertanya alasan mengapa malam itu Dohun kabur sehingga adiknya bercerita kalau ia sebenarnya melihat pertengkaran itu saat Minju protes karena dianaktirikan jadi ia kabur karena tak suka dibedakan tak mau bersalah kepada kakaknya tanda kalau meskipun Dohun ini ngeselin tapi sebenarnya ia sangat perhatian nah suatu ketika Sihon dapat surat dari perempuan yang ngakunya wanita paling cantik di sekolah ya bagi mereka berdua yang tercantik adalah Minju membuat Sihon tak enak untung Ingyu mengizinkannya sehingga Sihon kesana dengan semangatnya tapi yang muncul malah Dayon tiba-tiba mengungkapin cintanya namun membuat Jun Isa bagi Minju sangat terkejut karena dulu saat kuliah dan ia belum pacaran dengan Yongjun Wati bercerita tentang Yongjun yang nolak wanita paling cantik di kampus dengan alasan takdir membuatnya tertawa adaya pria nolak seperti itu tapi sekarang ia bingung mengapa jawaban Sihon di tahun 98 dengan Yongjun di masa depan sama persis singkatnya saat di sekolah ia terkejut menemukan fotonya di laci meja yakin kalau itu perbuatan pelaku segera membahasnya dengan mereka tapi karena ada outing kelas yaitu menggambar pemandangan mereka menunda dulu mengusutnya hanya saja Sihon bingung dengan perasaannya suka kepada Minju tapi tak ingin melukai sahabatnya namun Minju malah menemuinya membersihkan rumput di kapalanya membuat kejadian canggung itu terulang lagi sialnya hujan malah turun sehingga mereka segera berlari cari tempat bertadu membuat Sihon terdiam karena Minju yang dilihatnya sekarang benar-benar membuatnya jatuh cinta masalahnya Inju melihat semua kejadian tersebut tapi bingung dengan dirinya karena entah mengapa ia tidak cemburu nah saat pulang Sihon tiba-tiba memastikan kepada sahabatnya kalau ia benaran cinta kepada Minju tapi tak akan mengungkapnya karena kenaikan kalas nanti ia akan pindah ke Amerika jelas dong Inju kecewa mengapa Sihon baru menyampaikan itu namun kekecewaan sahabatnya tersebut tak difikirkan Sihon karena yang ada di kepalanya hanyalah Minju menggambar pemandangan indah tadi sehingga terciptalah lukisan indah itu nah di sekolah karena kejadian kemarin mereka lagi-lagi tak saling menyapa dan Minju sadar akan hal tersebut namun saat ganti pakaian si Dayon malah diam-diam memotretnya nah Minju pun berusaha memperbaiki hubungan kedua orang ini tapi mereka malah bertengkar jadinya hubungan tersebut semakin hancur tapi malamnya Sihon menemui Minju jelas dong Jun Isa bagi Minju merasa sangat bersalah menganggap ini sebuah kesalahan toh yang dicintainya adalah Yongjun bukan Sihon tapi entah mengapa ungkapan Sihon itu membuatnya benar-benar ludu nah karena tak menjawab ungkapan cinta Sihon kemarin hubungan mereka bertambah canggung dan Minju hanya bisa mengajak Ingju membantunya menyelidiki foto tersebut tapi setelah berkeliling mereka tak menemukan siapa pelakunya namun karena Minju masih ngebahas Sihon Ingju tiba-tiba marah yakin kalau Minju berubah agar dapat pacaran dengan Sihon padahalkan Ingju sangat menyukai Minju yang dulu membuat Jun Yi sebagai Minju jadi serba salah terpaksa mengajak mereka bertemu lagi bercerita kalau mimpi yang diceritakannya waktu itu bahwa dirinya adalah Jun Yi dari tahun 2023 adalah nyata jadi sifatnya berubah bukan karena suka kepada Sihon tapi memang dirinya adalah orang lain artinya Ingju menyukai Minju yang asli dan Sihon sukanya kepada dirinya sebagai Jun Yi tapi karena mereka tak mau percaya ia pun menunjukkan diarinya yang membuktikan kalau tulisan Minju asli dengan dirinya berbeda bercerita tentang rekaman kaset yang membuatnya pindah ke tubuh Minju di tahun itu tapi tiba-tiba Sihon berkata dengan wajah serius bahwa dirinya bukanlah Sihon yang asli membuat Jun Yi mulai serius namun lah mereka malah bercanda karena tak percaya jadinya Jun Yi benar-benar kesel tak mau pusing lagi mengingatkan kalau di masa depan Minju ditakdirkan meninggal di bulan Oktober tahun ini nah karena itu mereka tak marahan lagi tapi ngomong-ngomong tentang cerita gokil Minju tadi mereka yang tak bisa percaya sepertinya harus percaya apalagi Ingyu menyadari kalau tatapan Minju memang sangat berbeda dan tak membuatnya berdebar seperti dulu bahkan saat Sihon ngaku suka kepada Minju sekarang ia tak merasa marah di sekolah Dayon menempel foto-foto tak senono Minju ya Dayon lah yang menaruh foto Minju di laci sekolah kesel padahal sudah diberi peringatan tapi Minju masih mendekati Sihon namun saat ingin pulang perut temannya malah mulas dan Dayon yang sendiri tiba-tiba mendengar suara yang aneh lalu temannya yang keluar malah mengira kalau Dayon pulang duluan dimana besoknya Dayon ditemukan meninggal di kelas membuat seisi sekolah panik termasuk dua teman Dayon semalam mengira Minju pelakunya karena foto-foto Minju itu menghilang takut jangan sampai mereka korban selanjutnya Minju yang tak sengaja mendengar itu segera menanyakannya hal hasil mereka ke rumah Sihon dimana Minju menceritakan hal tersebut yakin kalau orang yang membunuh Dayon adalah orang yang menyerang Minju dulu artinya mereka harus benar-benar mencari pelakunya demi menyelamatkan kehidupan Minju yang sudah ditakdirkan mati di masa depan nah karena Inju pulang duluan Minju yang kagum dengan karya-karya Sihon memujinya ya iya tak sadar kalau kata-kata itulah yang diucapkan Yongjun di masa depan tapi saat melihat lukisan Sihon ia sangat terkejut mengapa lukisan itu ada di sana lukisan yang pernah digambar Yongjun membuatnya seketika nangis yakin kalau Sihon adalah Yongjun namun lah Wati malah mengganggu takut karena sejak tadi Jun i tidak bangun-bangun tapi itu tak penting dimana Jun i segera berlari menemui Om Udin yakin kalau Om Udin tahu semuanya tapi ya si Gonrong akhirnya nampakin diri membuat Jun i menangis terharu tapi bingung yang dihadapannya ini Yongjun atau Sihon sehingga si Gonrong menceritakan semuanya kalau dirinya adalah Sihon jadi saat Piala Dunia Korsel Jepang 2002 ia kembali dari Amerika dan orang pertama yang ingin ditemuinya adalah Yunggyu yang dipenjara tapi sahabatnya tak mau menemuinya sama sekali membuatnya kecewa ia pun kenoksan sambil memutar lagu tersebut mengingat kenangan indah yang pernah ia lalui bersama cintanya namun ia pun dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan kritis namun saat terbangun ia bingung mengapa ada dua wanita yang menangisinya dan memanggilnya dengan nama Yongjun teringat saat Minju terbangun dulu dan memanggilnya Yongjun juga ya Sihon masuk ke tubuh Yongjun di tahun 2007 sehingga ia akhirnya percaya dengan cerita Minju di tahun 98 nah karena sudah mengerti ia pun mencari tahu apa yang terjadi termasuk penyebab Minju meninggal dan mengapa saat itu Ingyu mengaku sebagai pembunuhnya tapi sebelum itu ia harus menemui Om Udin jelas dong Om Udin terkejut mengapa Sihon sesegar ini padahal tahunya dia kalau Sihon cedera saat kecelakaan 5 tahun lalu Sihon pun ngejelasin kalau dirinya masuk ke tubuh Yongjun sama seperti Jun'i yang masuk ke tubuh Minju dulu membuat Udin akhirnya percaya ya setelah Minju meninggal di tahun 98 keluarga Minju berantakan begitu pun Om Udin yang harus nutup toko kasetnya karena sudah ketinggalan zaman untungnya dulu Jun'i sebagai Minju pernah berkata bahwa Om Udin akan membuka cafe di Seoul makanya saat ini ia ingin melakukan itu sedih andekan ia percaya kata-kata Jun'i dulu bahwa Minju akan meninggal di tahun 98 mungkin ia dapat mencegahnya begitu pun Sion apalagi mendengar kalau Ingju meninggal bunuh diri setelah keluar dari penjara hanya saja ia tak bisa mengubahnya karena yang harus dilakukannya sekarang mencari Jun'i dan pacaran dengannya seperti apa yang diceritakan Jun'i sebagai Minju dulu tapi sebelum itu biar gak penasaran kita kembali mengapa Yong Jun bisa kecelakaan dan koma jadi saat selesai kursus persiapan ujian masuk kampus si Tehi mengajaknya ke puncak padahal Tehi belum lincah nyetir namun di jalan saat mencari kaset tangan mereka malah bersentuhan jadinya Yong Jun ngungkapin perasaannya begitu pun si Tehi menerimanya tapi lah kena asap ilahi gak tuh gak pake kredit membuat Tehi meninggal di tempat dan Yong Jun koma hingga tubuhnya dirasuki Sion seperti sebelumnya nah Sion sebagai Yong Jun melukis ulang kenangan itu mewarnainya sama persis seperti lukisan yang disimpannya sebagai Sion besoknya ia pun pamitan buat kuliah di Seoul dan orang pertama yang ditemuinya adalah Om Udin yang kini membuka cafe 27 ingin kerja sambilan disana biar bisa punya modal buat biaya kursus seni sekaligus persiapan masuk kampus yang sama dengan Jun I karena ia tak pernah lupa cerita Jun I sebagai Min Ju dulu yang bertemu dirinya sebagai Yong Jun saat di kampus hal hasil sambil kerja ia belajar dengan giat tak lupa dengan kursus seninya hingga waktu pengumuman pun tiba dengan begitu ia bisa masuk ke kampus sebagai angkatan 2008 dan orang pertama yang dicarinya adalah Jun I tapi namanya jodoh mereka benar-benar bertemu namun Jun I jelas tidak mengenalnya yah meskipun mereka seumuran tapi Jun I masuk di tahun 2007 lagi sibuk jaga pameran klub buat merekrut mabah Yong Jun sih tak peduli dengan klub jenis apa itu asalkan ia bisa gabung bersama Jun I tapi karena sudah tak sabar jelas dong dia ditolak mana ada sih wanita menerima cinta pria yang baru ditemuinya apalagi Yong Jun berkata kalau sudah mengenal Jun I jauh sebelum pertemuan ini jadinya Jun I menganggapnya playboy gila lagian ia sudah punya pacar dimana pacarnya si belatengah yang juga satu klub dengannya datang membuat Yong Jun depresi padahal sudah mati-matian belajar buat lulus di kampus itu tapi kok Jun I malah punya pacar nah karena sama-sama mabah di jurusan seni ia pun berkenalan dengan Chan Yong yang mengajaknya blind date dengan mabah jurusan bisnis jelas dong Yong Jun mau bukan karena cari pacar tapi ingin tanya-tanya tentang Jun I yang jadi senior di jurusan bisnis namun saat di sana ia malah bertemu Jun I yang kerja sambilan membuat Yong Jun semakin dicap sebagai playboy jalanan ia sih tak nyerah menunggu Jun I sepulang kerja tapi Jun I malah pulang bersama pacarnya yang ternyata kerja sambilan juga di sana jadinya ia kesel setengah mati om udin sih menjelaskan kalau wajar itu terjadi toh saat ini Jun I belum mengenal Yong Jun maupun Sion jadi Yong Jun harus bersabar buat ngerebut hatinya ia pun teringat cerita Jun I sebagai minju dulu bertemu di kelas yang sama meskipun beda jurusan bahkan kerja sambilan di tempat yang sama karena itu ia pun mengikuti cerita tersebut ambil kelas yang sama tapi tetap sok cuek membuat Jun I mulai kesal menganggap Yong Jun mengikutinya apalagi tiba-tiba kerja di cafe itu juga namun Jun I tidak peduli toh kerja di cafe tersebut sangat labarat yakin si playboy jalanan ini hanya bertahan tiga hari namun demi cinta Sion sebagai Yong Jun berusaha keras bahkan kena marah berkali-kali di saat bersamaan Om Udin ternyata sudah tahu semuanya karena ia sudah mengaturnya bersama Sion yang asli ya biar tidak bingung Yong Jun yang meninggal kecelakaan pesawat di tahun 2022 membuat Sion kembali ke tubuh aslinya tepat saat kecelakaan bus di tahun 2002 itu melanjutkan hidupnya meskipun dengan tubuh tak normal lagi dan saat tahun 2006 ia menjemput Ingyu yang akhirnya bebas segera membuanya bertemu sang nenek yang dengan setia menunggu jadi sejak tahun 2002 sampai 2006 Sion mengurus sang nenek sambil mencari cara bagaimana agar takdir mereka berubah karena ia tak mau jika Ingyu meninggal bunuh diri di tahun 2007 tapi kita kembali dulu ke tahun 2008 dimana ia sebagai Yong Jun masih berusaha merebut hati Jun dari si belah tengah paksa ini bergabung di klub tersebut meskipun masih cuek-cuek butuh hingga suatu ketika teman kerjanya ngeluh karena sahabatnya yang putus nangis-nangis ingin curhat toh sebelum-sebelumnya sahabatnya selalu gitu tapi dengan mudahnya balikan namun ya hal itu membuatnya teringat dengan Ingyu yang meninggal bunuh diri mengira dirinya yang melompat tahun dan menjadi Yong Jun tak ada untuk sahabatnya saat itu Jun Yi yang sadar dengan apa yang dirasakan Yong Jun mulai bersimpati dan akhirnya cerita tentang keluarganya berharap agar Yong Jun bisa curhat kepadanya jika ada masalah nah suatu hari Jun Yi ulang tahun rencananya mereka mau ngerayain ntar malam tapi bosnya malah nelpon menyuruh Jun Yi masuk kerja sehingga Yong Jun mengajukan diri buat menggantinya toh Jun Yi harus ngerayain ultah bersama yang lain termasuk pacar belatangnya paksanya itu membuat Jun Yi terdiam apalagi si Yong Jun pergi dengan sok kulnya namun malamnya Jun Yi malah masuk kerja karena si belatangnya paksa ada urusan mendadak yah Jun Yi sih kecewa tapi berusaha menyembunyikannya dan Yong Jun sadar akan hal itu sehingga sebelum pulang ia meminta Jun Yi menunggu ia pun berlari dengan kencengnya hanya untuk membeli kue ulta tapi saat kembali Jun Yi malah pergi karena si belatangnya paksa menelponnya yah Jun Yi dengan semangatnya ke sana namun nyatanya si belatengah hanya ingin menunjukkan kalau dia balikan dengan mantannya dan harus mutusin Jun Yi jelas dong Jun Yi menggamparnya pulang sambil nangis tapi saat ingin naik bus ia kelupaan dompet segera kembali segera kembali ke cafe tiba-tiba Yong Jun nelpon buat ngucapin selamat ulang tahun dan betapa terkejutnya Jun Yi saat masuk melihat Yong Jun menyediakan kue ulta di sana hal hasil mereka pun merayakannya bersama nah mendengar cerita segera Jun Yi Yong Jun sangat kesel dengan anemon laut belatengah paksa itu bisa-bisanya nyakitin orang secantik Jun Yi bertanya mengapa sih mereka bisa pacaran Jun Yi pun bercerita kalau si belatengah sangat baik dengan anak kecil mengingatkannya dengan pria idolanya waktu kecil yang membelikannya cemilan dan membelanya dari anak SMP yang nyerobot seketika Yong Jun teringat tak menyangka kalau orang yang dicintainya saat itu adalah bocah tersebut Jun Yi sih tak tahu kalau si Hon lah orangnya karena sudah lupa dengan wajahnya dan si Hon sebagai Yong Jun jadi kesel ya gara-gara dirinya sebagai si Hon Jun Yi malah pacaran dengan anemon laut belatengah paksa itu tapi sekarang hal tersebut tak penting lagi karena ia sudah bisa PDKT sesuka hatinya tak peduli meskipun saat ini Jun Yi tak mau pacaran pokoknya ia akan selalu menunggunya membuat Jun Yi terdiam apalagi diberi kado ulta nah kita kembali ke tahun 2007 awal Ingyu yang sudah bebas mengunjungi makam Minju teringat kenangannya bersama orang yang sangat dicintainya harus meninggal di hadapannya namun betapa terkejutnya dia saat pulang neneknya sudah pingsan ya rupanya sang nenek menderita cancer stadium akhir membuatnya marah mengapa Sion tak pernah memberitahunya tapi sang nenek ngejelasin bahwa dialah yang melarang Sion membocorkannya karena ia tak mau Ingyu semakin menderita lagian sang nenek baru tahu penyakitnya saat sudah parah hal itu membuat Sion sangat sedih karena setelah menjalani hidup sebagai Yongjun di masa depan dan kembali ke tahun 2007 ia tak tahu bagaimana cara mengubah takdir tersebut nah lanjut ke tahun 2008 Sion sebagai Yongjun masih berusaha PDKT meskipun sok cuek Jun isi penasaran mengapa si playboy jalanan itu belum punya pacar padahal cewek-cewek kampus banyak yang mengidolakannya sehingga Waty bercerita kalau Yongjun sangatlah aneh karena kemarin si bunga yang merupakan cewek tercantik di kampus menembaknya tapi Yongjun malah menolak jelas dong Jun isi ketawa baru kali ini ngeliat cowok nolak dengan alasan yang gokil namun itu justru membuatnya penasaran nah suatu ketika Yongjun memintanya mendengar lagu So Ji Won itu sambil bercerita kalau lagu tersebut seolah-olah membawanya ke suatu momen indah di masa lalu momen ketika seseorang tersenyum dengan sangat indah dan melambekan tangan kepadanya Jun isi menobak kalau itu pasti cinta pertama Yongjun tapi jelas saja saat ini Jun isi mengira itu gombalan apalagi buaya ini berjanji akan selalu ada di sisinya jika ia menerima cintanya membuatnya salah tingkah segera pergi singkatnya hari-hari pun berlanjut dimana Yongjun masih berusaha memberikan perhatian yang elegan ngasih minuman tanpa bicara melindunginya saat tertidur bahkan memberi payung lalu pergi begitu saja yah wanita mana yang bisa tahan dengan perhatian seperti itu tapi syaratnya harus ganteng hingga suatu hari Jun isi tak masuk kelas karena sakit dan Yongjun yang tahu dari Wati segera ke sana menelponnya tapi Jun isi malah terjatuh jelas dong ia panik segera nelpon Wati buat membuka pin kunci kosan dan segera melarikan Jun isi ke rumah sakit lalu saat Jun isi nyadar ia ingin memanggil dokter tapi yah perhatian tulus Yongjun membuat Jun isi akhirnya pasrah yakin kalau Yongjun adalah pria terbaik untuknya dimana saat pulang ia tiba-tiba bertanya ini hari apa membuat Yongjun bingung namun jelas dong Sion sebagai Yongjun sangat bahagia akhirnya bisa merebut hati wanita yang sangat disintainya sejak tahun 98 meskipun harus melompati waktu dan memakai tubuh Yongjun nah kembali ke tahun 2007 sang nenek mengembuskan nafas terakhirnya membuat mereka benar-benar sedih dimana malamnya mereka pun minum bersama sambil bercerita masa lalu saat Ingyu tak sengaja menjatuhkan fas mahal di rumah Sion tapi Sion malah ngaku kalau dialah yang melakukannya demi melindungi Ingyu membuat Sion dimarahi habis-habisan oleh orang tuanya dan sejak saat itu Ingyu berjanji jika suatu hari Sion membuat kesalahan maka dialah yang harus melindunginya namun Sion tak tahu kalau Ingyu memang sengaja membuatnya mabok dimana sebelum keluar ia memperhatikan foto sang nenek sambil mengingat masa lalu yang indah itu paginya Sion terbangun panik saat melihat sahabatnya tak ada teringat saat dirinya sebagai Yongjun mengetahui Ingyu meninggal bunuh diri di tahun itu yang lokasinya sama dengan tempat Mingju meninggal ia pun segera kesana berusaha sekuat tenaga meskipun tongkatnya terjatuh tapi terlambat Ingyu tetap mengakhiri hidupnya membuat Yongjun benar-benar terpukul padahal ia sudah berusaha menghentikannya tapi tetap saja tidak bisa nah lanjut ke tahun 2008 Sion sebagai Yongjun akhirnya memulai hari indahnya sebagai pacar Juni yah mendengar cerita sebenarnya Juni di tahun 2023 benar-benar terharu dan sangat bahagia segera memeluk kekasihnya yang ternyata Sion yah Juni akhirnya mengerti semuanya alasan mengapa Sion di tahun 98 sama persis dengan pacarnya Yongjun dan alasan mengapa Yongjun tak ingin bisa dengannya saat itu karena Sion sebagai Yongjun tahu kalau dirinya akan meninggal saat menyusulnya ke Amerika hanya saja saat itu sebelum berangkat Sion yang asli menemui Sion sebagai Yongjun melarangnya naik pesawat agar tidak kecelakaan tapi Sion sebagai Yongjun nolak karena ia sadar kalau tidak meninggal kecelakaan pesawat maka Juni tidak akan kembali ke tahun 98 dan Sion tak akan pernah jatuh cinta kepada Juni sehingga tak ada yang berubah Yongjun meninggal dan Sion kembali ke tubuhnya di tahun 2002 tepat setelah kecelakaan itu melanjutkan hidup untuk mencari tahu bagian mana yang harus dirubah agar happy ending tapi sebenarnya pertemuan mereka yang melintasi waktu ini sudah happy ending hanya saja mereka tak mau jika Minju dan Ingyu meninggal dan kalian yang belum mengerti siklus waktu drama ini kita diskusi di kolom komentar nah setelah belajar kelompok Juni pun menggunakan pemutar kaset itu biar kembali ke masa lalu untuk menghentikan pembunuhan Minju tapi paginya ia malah masih di sana mereka pun diskusi dengan Om Udin sebagai satu-satunya orang yang menjadi titik siklus waktu tersebut yang kesimpulannya mungkin ada hal yang mereka belum ketahui sehingga Juni tak bisa kembali ke tahun 98 termasuk mencari tahu siapa pembunuh sebenarnya dengan begitu Juni mencari artikel terkait kasus tersebut sementara Sion kembali ke sekolah itu menemui wali kelasnya yang belum pensiun ya setelah pembunuhan Minju dan Ingyu di penjara Sion pindah ke Amerika sehingga ia tak tahu apa yang terjadi di masa itu masalahnya wali kelas tak ingat lagi toh tak ada kasus besar setelah kasus tersebut tapi saat Sion mencari petunjuk di koran sekolah wali kelas teringat siswa kelas lain yang mencurigakan waktu itu karena setelah pembunuhan Minju siswa tersebut cuti dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa namun namun ia malah meminta meminta Jun imam membuatkannya kopi lalu ia memandangi foto Minju mengingatkannya saat kecil dulu ya Chan Yong adalah bocah ini yang sangat mirip dengan kakaknya bernama Chan Hui jadi Chan Hui tertarik dengan Minju karena mereka sama-sama dikucilkan hanya saja ia tak berani mendekatinya tapi Chan Yong berbeda otaknya sudah psikopat sejak bocah dan sekarang ia akhirnya ngerti apa yang terjadi kepadanya dan kakaknya saat itu menonaktifkan HP Jun E sehingga Sion yang dari tadi nelpon sangat panik karena siswa yang dimaksud wali kelas tadi adalah Chan Hui kakak dari Chan Yong membuat Sion ngerti semuanya tapi terlambat Chan Yong sudah pergi ke masa lalu untung Jun E membangunkannya sehingga ia kembali ke masa sekarang pura-pura minta makan sambil bertanya apa yang diketahui Jun E tentang kasus tersebut lalu membuat Jun E akhirnya pingsan ya Chan Yong kesel karena mengganggunya tadi jadi sebenarnya saat Min Ju hampir ditabrak Chan Hui lah yang menolongnya tapi si Chan Yong malah ke masa lalu dan mengambil alih tubuh kakaknya mengantar Min Ju pulang tapi lewat jalan pintas dan disitulah Chan Yong menyerang Min Ju Min Ju si malawan dan hampir kabur tapi Chan Yong menimpuknya pakai kayu dan saat ingin menghabisinya Jun E membangunkannya seperti sebelumnya dan sekarang waktunya Chan Yong ke masa lalu untuk membunuh Min Ju jadi saat blended waktu mahasiswa dulu ia sangat terkejut melihat Jun E membuat jiwa psikopatnya muncul tapi melihat tatapan Jun E ia sadar kalau Jun E bukanlah Min Ju yang dicarinya makanya Chan Yong tak macam-macam namun sekarang Sihon yang datang sangat terkejut melihat Jun E pingsan segera menghubungi ambulans tapi Chan Yong malah muncul membuat Sihon mengajarnya tapi saat hampir menangkapnya Sihon tertusuk dimana Chan Yong segera pergi membawa perekam kaset itu sementara Sihon berusaha merahi Jun E sebelum menghempuskan nafas terakhirnya Singkatnya Chan Yong sembunyi di hotel dan kembali ke masa lalu tepat sebelum membunuh Min Ju hanya saja ia tak jadi melakukannya toh ia masih punya banyak waktu membuang alat pendengar Ingyu di sana yah Ingyu lupa alat pendengarnya di sekolah dan Chan Hui yang menemukannya berniat mengembalikannya tapi malah dirasuki Chan Yong nah lanjut di masa sekarang Jun E hanya bisa menangis melihat Sihon benar-benar meninggal artinya ia tak ada pilihan selain mencari Chan Yong dan merebut pemutar kaset itu biar ia bisa kembali ke masa lalu dan mengubah semuanya beruntung Sihon sempat mengirimkan foto Chan Hui kepada Om Udin sehingga Jun E sadar kalau dialah yang selalu membuntutinya saat ia mengambil alih tubuh Min Ju di tahun 98 nah kembali ke Chan Yong di tahun 98 pulang ke rumah tapi ibunya ngomel-ngomel karena Chan Yong yang bocah baru saja membunuh peliharannya Chan Yong sebagai kakaknya sih senang bahkan mengarahkan dirinya sendiri yang masih bocah untuk jadi psikopet ya dia lah yang mendidik dirinya sendiri menjadi psikopet sementara di masa sekarang Jun E mengunjungi Chan Hui di rumah sakit jiwa bertanya apa yang terjadi di tahun 98 Chan Hui yang gila pun menjelaskan kalau saat itu ia berada di sebuah gua yang dilengkapi layar dan hanya bisa menonton apa yang dilakukan tubuhnya tanpa bisa merubahnya jadi setelah menangkap Dayon psikopet ini membawa dirinya yang bocah untuk melihat bagaimana cara jadi seorang psikopet dengan membunuh Dayon dan Chan Hui sangat stres saat melihat itu dari dalam pikirannya membuat Jun E paham kalau Chan Yong lah pelaku sebenarnya namun melihat wajah Jun E sangat mirip dengan Min Ju Chan Hui seketika teringat waktu itu saat ia akan menyentik leher Min Ju nah fakta tersebut membuat Jun E depresi sadar kalau Min Ju dibunuh karena dirinya yang menceritakan semuanya kepada Chan Yong namun tiba-tiba polisi nelpon kalau Chan Yong sudah ditangkap masalahnya saat bangun Chan Yong sempat merusak pemutar kaset itu sehingga Jun E hanya mendapat bangkenya ia pun marah kepada Chan Yong yang membunuh Min Ju tapi Singkatnya demi kembali ke masa lalu Jun E pun membawa pemutar kaset itu ke tukang servis sayangnya pemutarnya tak sebagus dulu jadi meskipun kembali ke masa lalu dan sempat memeluk Sion dan menerima cintanya tapi saat di rumah Min Ju kembali ke tubuhnya dan Jun E masuk ke dunia lain itu Min Ju yang sudah melihat bagaimana tingkat Jun E yang membuat Sion jatuh cinta berusaha menjadi seperti Jun E dengan senyum-senyum tak jelas dicermin ia bahkan mencoba membangunkan adiknya dengan kasar begitu pun saat ke sekolah bersama Sion hanya saja dipeluk seperti itu Sion merasa ada yang aneh karena Jun E yang dikenalnya tidak begitu masalahnya di sekolah ia yang dimintai keterangan polisi terkait kematian Dayon jadi gugup seperti dulu membuat polisinya curiga meskipun begitu Min Ju tetap berusaha menjadi Jun E tak peduli nasihat Jun E di dunia lain itu yang berusaha mengingatkan tentang pembunuhan nantinya pokoknya Min Ju ingin menjadi Jun E agar disukai banyak orang khususnya Sion malamnya Min Ju yang asli sangat seneng akhirnya bisa pacaran dengan Sion apalagi diberikan hadiah berupa pejer jelas dong Sion senyum-senyum tapi ia tersadar kalau harusnya Min Ju yang dikenalnya tidak seperti ini nah Min Ju yang kesenangan menulis semua itu di diarinya bahwa ia kini tak sendiri karena sudah memiliki Sion membuat Jun E bingung karena tulisan itu tak pernah ia baca di masa depan namun Min Ju yang mendengarnya malah merobeknya lalu menulis kalau Sion adalah Yong Jun ya ia sengaja menulisnya agar Jun E yang membacanya di masa depan kembali ke tahun 98 agar Sion jatuh cinta kepada Min Ju seperti sebelumnya hal itu membuat Jun E terkejut mengingatkan sekali lagi kalau Chan Yong akan membunuhnya di bulan Oktober jadi Min Ju harus cerita kepada Sion dan Ning Ju apa yang terjadi sebenarnya tapi Min Ju tak peduli yakin itu tak akan terjadi besoknya ia yang mengikuti sifat Jun E yang ceria mengajak mereka jalan-jalan menikmati momen bahagia yang selama ini diimpikannya namun malamnya ia yang teringat kalau Sion akan ke Amerika jadi sangat sedih tapi Sion tiba-tiba berkata kalau sepertinya ia tak akan ke Amerika membuat Min Ju seketika senang namun keceriaan itu dilihat Ning Ju yang mulai nyadar kalau tatapan tersebut adalah tatapan Min Ju yang asli besoknya mereka pun mencetak foto tersebut tapi saat ingin pulang hujan turun Min Ju pun berlari namun Sion yang melihatnya berbalik sangat bingung karena tatapannya sangat berbeda dari Min Ju yang dikenalnya singkatnya Min Ju lagi-lagi ngajak mereka jalan tapi Sion yang sudah nyadar alasan ada urusan meminta mereka pergi berdua aja In Ju jelas ngerti segera bertanya mengapa Sion menghindari Min Ju sehingga Sion ngejelasin keanehan tersebut kalau Min Ju yang sekarang seolah-olah mengikuti sikap Min Ju yang dulu In Ju sih sadar itu meminta Sion pura-pura menganggapnya begitu agar mereka bertiga bisa berteman seperti sebelumnya masalahnya Min Ju mendengar itu membuatnya sangat terpukul apalagi dengan Sion yang tak suka dengan sandiwara tersebut masalahnya Chan Yong dari masa depan yang mengawasinya jadi semangat akhirnya Min Ju kembali seperti Min Ju yang dicarinya malamnya untuk memastikan Sion mencocokkan tulisan Min Ju yang dulu dengan Min Ju sekarang ngerti kalau yang sekarang bukanlah yang ia cintai membuatnya percaya kalau apa yang diceritakan Juni sebagai Min Ju yang datang dari masa depan adalah benar di lain sisi Chan Yong ke toko kaset membuat Min Ju ketakutan sehingga saat Chan Yong pergi ia segera pulang tapi beruntung Sion datang tapi tujuan Sion menemuinya buat mastiin kalau Min Ju bukanlah Juni yang dicintainya Juni sih berusaha meminta Min Ju agar jujur dengan apa yang terjadi namun ya Min Ju takut kalau kejujurannya membuat Sion meninggalkannya masalahnya Sion yang belum tahu masa depan masih bertanya tentang Juni kapan ia bisa bertemu Juni yang dicintainya membuat Min Ju benar-benar sakit hati dan tak jadi jujur melanjutkan sandiwaranya dengan menjelaskan bahwa tokoh Juni hanyalah karangannya agar Sion suka kepadanya seketika Sion sangat kecewa padahal ia cinta mati kepada Juni tapi mengapa itu hanyalah karangan ya inilah yang menyebabkan Sion tak memikirkan Juni lagi sampai di tahun 2002 makanya sangat terkejut saat ia masuk ke tubuh Yongjun nah karena kejadian semalam Min Ju kembali ke sifat aslinya membuat adiknya bingung karena ia lebih suka Min Ju yang dulu begitu pun teman-temannya di sekolah senang dengan Min Ju yang supel dan mudah diajak bergaul ya tekanan demi tekanan membuatnya depresi apalagi Sion tidak mempedulikannya nah In Ju yang menunggunya tapi tak datang-datang segera mencarinya melihatnya di atap yang ngomong sendiri seperti dulu ya Min Ju sangat marah mengapa orang-orang lebih suka dengan Juni dan itu membuatnya benci dengan dirinya sendiri mulai berfikir buat mengakhiri hidupnya jelas dong Juni panik berusaha menghentikannya tapi Min Ju justru menyalahkan Juni karena Juni yang masuk ke tubuhnya membuatnya jadi begini sehingga Juni tersadar maksud Chan Yong saat itu karena memang dialah penyebabnya In Ju yang bisa membaca gerakan mulutnya segera ke sana tapi saat sampai Min Ju hilang entah kemana ya Min Ju tak jadi bunuh diri karena itu akan membuat namanya buruk berbeda jika ia dibunuh mungkin teman-temannya akan mengenangnya sebagai wanita yang dirindukan di lain sisi In Ju segera menceritakan itu kepada Sion sehingga mereka segera mencarinya tapi hingga sore mereka tak menemukannya untungnya mereka teringat lokasi pemukulan tersebut segera ke sana ya Min Ju memang di tempat itu naik ke gedung dan meminta Chan Yong membunuhnya jelas dong Chan Yong senang mengeluarkan suntik mati membuat Juni di dunia lain panik beruntung saat ingin menyuntiknya Chan Yong dibangunkan polisi di masa depan sehingga kakaknya kembali ke tubuhnya bingung apa yang ia lakukan di sana melempar suntik itu dan segera kabur ya karena tak ada pilihan Min Ju lagi-lagi berniat mengakhiri hidupnya tak peduli meskipun Juni memberi nasihat panjang lebar In Ju pun sampai berusaha menghentikannya tapi Min Ju malah curhat tentang perubahan sikap Sion yang membuatnya sangat benci dengan dirinya sendiri bahkan meminta In Ju membunuhnya jelas saja In Ju menolak menenangkannya kalau Min Ju tak perlu kecewa dengan sifat aslinya toh masih ada dirinya yang justru suka dengan sifat Min Ju yang asli namun Min Ju sudah terlanjur depresi melompat dari sana dan di sisa nafas terakhirnya ia berusaha mengingat senyuman Sion yang membuatnya bahagia bersamaan dengan itu Juni kembali ke tubuhnya ingin ke masa itu lagi tapi kasetnya malah rusak sedangkan Sion sangat terkejut melihat Min Ju tiada tapi In Ju malah ngaku kalau dialah pembunuhnya yah In Ju menganggap kalau Min Ju bunuh diri karena Sion dan sesuai janjinya dulu kalau ia akan selalu melindungi Sion jika dalam kesulitan makanya ia ngaku sebagai pembunuhnya agar Sion tak menyalahkan diri sendiri jika tahu Min Ju bunuh diri yah takdir akhirnya tak bisa diubah dimana In Ju akhirnya ditangkap dan di masa sekarang Juni hanya bisa nangis menyalahkan dirinya yang menjadi penyebab semua itu andaikan ia tak kembali ke tahun 98 Min Ju pasti tak akan menyalahkan dirinya dan insiden tersebut tak akan pernah terjadi hanya saja ia tak menyerah segera memperbaiki ulang pemutar kaset tersebut dan ingin mengubah semuanya agar ia tak kembali ke tahun 98 namun jika ia tak kembali ke masa tersebut Sion tak akan jatuh cinta kepadanya tapi ia tak peduli pokoknya ia tak ingin membiarkan mereka mati yang pada akhirnya Sion juga akan meninggal di tangan Chan Yong alhasil ia kembali ke masa lalu tepat sebelum terjatuh sehingga Min Ju tak jadi mati berterima kasih kepada Ing Ju yang seketika sadar kalau yang ada di depannya adalah Juni ia pun segera turun memeluk Sion setidaknya untuk terakhir kalinya nah karena mereka berdua sudah percaya Juni pun menjelaskan semuanya dan ingin mengubahnya Juni pun pulang segera memeluk Om Udin yang saat ini belum tahu apa-apa lalu saat di kamar ia menjelaskan kepada Min Ju kalau setelah ia menjadi Min Ju dan membaca semua penderitaan Min Ju ia sadar bahwa Min Ju depresi bukan karena sifatnya tapi karena ekspektasinya terhadap dunia sangatlah berlebihan padahal selama ini Min Ju adalah orang yang paling keras berjuang jadi Juni berharap agar ke depan Min Ju dapat menerima setiap kekurangan dirinya dan tak menjadikannya sebagai kelemahan besoknya sebelum kembali ke tahun 2023 Juni pamitan kepada semuanya kepada adiknya yang menjengkelkan tapi perhatian kepada ibunya yang ngorok di pagi hari karena kerja keras semalaman dan kepada Om Udin setelah itu ia meminta In Ju memusnahkan pemutar kaset tersebut agar ia tak kembali ke tahun 98 nanti sehingga masa depan yang set ending itu tak akan terjadi dan akhirnya ia pun menghabiskan masa terindahnya dengan kekasih lintas waktunya pokoknya seharian bersama namun saat melihat sunset Sihon tiba-tiba berkata ya Sihon ngerti dengan rencana Juni yang ingin menghancurkan pemutar kaset tersebut meskipun begitu mereka berjanji akan saling menemukan walaupun tak saling jatuh cinta ya bersamaan dengan itu In Ju membakar pemutar kaset tersebut membuat semuanya berubah dimana mereka akhirnya menghilang bahkan semua yang berhubungan dengan Juni di masa lalu lenyap tak tersisa begitu pun di masa sekarang semuanya di reset tepat sebelum Juni masuk ke tubuh Min Ju dan karena Chan Yong tak pernah kembali ke masa lalu Min Ju dirawat bukan diserang tapi kecelakaan dan yang terpenting Sihon tak pernah jatuh cinta kepada Min Ju sementara Min Ju yang mengingat semua kejadian itu sebagai mimpi akhirnya tersadar kalau dirinya tak perlu berubah untuk membuat orang lain suka kepadanya toh meskipun banyak tak suka tapi akan ada orang yang pasti tulus mencintainya sehingga In Ju akhirnya menyatakan cintanya singkatnya Sion akhirnya jadi komikus namun saat di jalan lagu itu malah diputar membuatnya sangat familiar apalagi Juni juga ada disana mengiringi lagu tersebut hal itu membuatnya penasaran segera mengajarnya apalagi diantara mereka berdua masih ada sisa kenangan saat perpisahan terakhir itu dan tamat ya siklus waktu yang berputar tak ada ujungnya tapi dari drama ini kita belajar bahwa jadi diri sendiri itu adalah pilihan terbaik menjalani hidup tak usah berekspektasi tinggi toh mungkin sekarang kita sudah bahagia hanya saja kita tidak menyadarinya sekian dari saya wassalam selamat menikmati selamat menikmati